Tau gak di Kaltim ada yang sedang viral heboh saudara Calon gubernur Irsanur mengatakan di forum resmi Ada logo KPU nya yang mengatakan ada disini itu semuanya Habib-Habib palsu Yang asli itu nih Habib Bebinian Itu memantik reaksi para habaib disana Marah-marah menuntut untuk Isranur Minta maaf, klarifikasi Kenapa marah? Kenapa marah? Dikatakan ini Habib asli, Habib Bebinian Kenapa marah? Coba kita cek dulu nih videonya Lalu nanti kita akan baca beritanya kronologisnya Tempatnya dimana ketika beliau sedang berpidato dan lain sebagainya Yang asli dan palsu Kalau yang ada disini palsu semua Yang asli ini orangnya Hantu Bebinian Pernyataan itulah yang menyebabkan sejumlah Habib di Samarinda resah Mereka menilai pernyataan tersebut tidak pantas diungkapkan oleh calon gubernur Kaltim Kekecewaan mereka bertambah Lantaran pernyataan tersebut diungkapkan dalam forum resmi Seperti kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Atas dasar itulah sejumlah Habib di Samarinda meminta Isra Nor segera menyampaikan klarifikasi Sekaligus pernyataan maaf secara terbuka Alasannya pernyataan tersebut dinilai melukai para Habib di Samarinda Masalahnya sudah kenal, kalau kita yang kenal sudah paham Sudah paham Sebenarnya hadir saya, saya hadir Karena ini isu nasab ini lagi bumi Kita tidak mau isu nasab ini sampai dikembangkan puas lagi Jangan sampai ke Samarinda lagi isu nasab ini Cukuplah ini selesai ini Jangan digoreng-goreng lagi Kita di Samarinda kita ingin pemilu ini Ini kita ingin pemilu namanya bisa dikembangkan Pemilu namanya isu nasab jangan dikembangkan Samarinda Karena ini paisanya kita punya orang tua Kita sama-sama dengan Mini Kita atur loh bagaimana supaya jangan sampai Bapak besar ini berita Ini dari forum apa atau tembaga Tembaga HP Samarinda Tidak hanya memberi kesempatan kepada Isranor Untuk menyampaikan maaf Para Habibun bersedia untuk dialog terbuka Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda Oke Mari kita baca kronologisnya sodara ya Dari Ainyus Samarinda Padahal tak ada salah loh Ya Isranur itu tidak salah Habib palsu sebelum mereka menunjukkan buktinya Bahwa mereka sebagai Habib asli Sementara sekarang belum menunjukkan buktinya Maka Ya Ya harus dikatakan Habib palsu Wajar kalau orang mengatakan Habib palsu Karena ketika dia mengklaim Mengaku-ngaku Tak mampu menunjukkan bukti Ada buktinya Cuma lemah Ya lemah sodara Termasuk Coba suruh tes DNA Pada mau gak mereka Pak Isranor Panggil aja semua dari mereka Ya Suruh tes DNA Mau apa tidak Nyambung gak DNA mereka dengan DNA Nabi Muhammad S.A.W. Udahlah Isu Nasab ini udah selesai Kata siapa sudah selesai Belum selesai kok Jangan menganggap Isu Nasab udah selesai Belum selesai Kang Kang ya Udah kita gak Manggil Habib lagi Kang Akang-akang Semuanya dari sana Yang menggugat Ucapan Pak Isranor Isu Nasab Belum clear Belum selesai Ya selesai sih Menurut kita juga sudah selesai DNAnya gak nyambung Kemudian Janggal secara statistik Ya Selesai Kalian sebagai Bukan Zuryah Nabi Maka Pak Isranor Itu tepat Kabeb Kabeb Balsu Coba kita akan baca nih Satu berita dari Ainyu Samarinda Momentum apa Itu Pidatopak Isranor Heboh ucapan Isranor Habib Palsu Hingga Habib Hantu Bebininan Habib Samarinda Sebut Tapan Tas Bini Lagi Lagi rame Bini ya Baru saja Malam Rame pula Siapa Ratu Kori itu Yang Curhat di media sosial Dan sekarang sudah beredar videonya Ditiduri oleh Habib Padahal posisinya dia itu punya suami Punya suami posisinya Orang yang sedang mau berhijrah Mendekat kepada Allah dan Rasulullah Dihancurkan oleh orang yang ngeklaim dirinya sebagai Zuryah Nabi Apa tidak bangke ini namanya Kalau anda sakit hati para kabahit Kita lebih sakit hati dengan banyak pernyataan dan klaiman anda Ya Paham gak Heboh pernyataan calon gubernur Kaltim Isranur yang menyebut Habib Palsu dan menyebut Habib Kepanjangan sebagai Hantu Bebinian Hati-hati ya Ada hantu Yang suka merusak bini orang Hati-hati Waspadakan Mereka ini nih Hantu ini tak pandang bolu Mau dia Remaja kek Mau dia Single kek Mau dia Punya Is Bapak punya suami kek Diembat Tak peduli Dengan jubah kebesarannya Dan sekarang Jubah kebesarannya sudah menjadi bumerang Bagi mereka semua Jadi sekarang itu bukan jubah kebesaran Jadi jubah memalukan Begitu ya Saat berpidato setelah pengambilan nomor urut Peserta calon gubernur Kaltim di Komisi Pemilihan Umum KPU Kaltim Kemudian Menanggapi pernyataan yang dilontarkan Mantan gubernur Kaltim periode 2018-2023 ini Perwakilan Habaib di Kota Samarinda Meminta agar calon gubernur Kaltim Isran Nur Tidak menggunakan guyonan yang berlebihan Dalam forum resmi Itu bukan guyonan berlebihan Itu fakta yang beliau sampaikan Itu fakta bukan guyon Yang saya muliakan Para Habib Baik yang asli maupun yang palsu Tetapi yang ada disini Semua palsu Karena saya Habib yang asli Yaitu hantu bebinian Ucapan Isran Menanggapi hal itu perwakilan Habaib di Kota Samarinda Habib Muhammad As-Segab Mengungkapkan Belakangan ini Sunasa Atau Kekerabatan Kerap menjadi perbincangan Yang sedang memanas Sehingga Dari ungkapan tersebut Menurutnya dapat berpotensi Semakin digoreng oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab Kami hadir Hanya untuk pengamanan umat Jadi jangan sampai isu ini Kembali memanas Dan bisa digoreng Terang As-Segab Walah pengamanan umat Umat apa Umat yang mana Yang Anda mau amankan Emang mau ngapain Para umat ini Sudah aman kok Tanpa kalian umat itu benar aman Kalem aja Jangan berdalil mengamankan lah Sekali lagi Pak Insanur Pak Isran Isran Susah banget sih Pak Isranur itu sudah benar Tak perlulah minta maaf Klarifikasi Apa segala macam Yang diminta oleh mereka Udah Bapak mengatakan itu Benar Bukan salah Bukan salah Bapak benar Kita support Pak Kita butuh Pemimpin-pemimpin yang tegas Butuh kita Ya meskipun dengan Nada guyonan Tapi bagi saya Cukuplah Untuk Permulaan Nah nanti ke depan-ke depannya Bisa lebih tegas ya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh